Yahaha 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 Yo, Halo temen temen balik lagi sama gue Ginza Yunus Arr rr Oke pada video kali ini gue bakal memainkan game Harvest Moon Hero of Li Valley Dan disini gue bakal kasih tau daftar lengkap Fishprint atau cetakan ikan ya di Harvest Moon Hero of Li Valley Dan disini gue juga bakal kasih tau cara untuk mendapatkan semua ikannya ya Yang pertama ini ada ikan car yang bisa kalian dapet di goddess spring Di bulan fall dan winter Goddess spring itu adalah danau yang deket samping kirinya goddess spring ya Danaunya harvest goddess di sampingnya ya Area spot itu kalian bisa mancing disitu dan bakal mendapatkan car disitu Oke ikan kedua disini ada white spot car ya Bisa didapatkan di malet plate atau danau Deket kolam gereja di bulan summer goddess spring Di bulan spring dan summer juga teman-teman Oke yang ketiga adalah ikan masu salmon Yang bisa kalian dapetin di goddess spring di bulan winter Selanjutnya ada ikan sakura salmon yang bisa kalian dapet di area pertambangan Atau underground lake di bulan fall dan winter Terus ikan ke enam disini ada palekup Yang bisa kalian dapetin di goddess spring di bulan spring teman-teman Oke selanjutnya ikan ke enam ya Ini ikan ke lima tadi udah salah ngomong gue Oke dark coop ini bisa kalian dapetin di goddess spring di bulan spring ya Dan di pada bulan winter juga Di underground lake ya Jadi kalian bisa dapetin di pantai dan juga kolam Kolam di dalam pertambangan di bulan winter Kalau di crystal bay itu di pantainya di bulan spring dan winter juga Dan di kolam dekat gereja ya danau gereja tuh kalian bisa juga dapetinnya di spring dan winter Ikan ke sembilan disini ada loach Ikan ini kecil ya Dan ini bisa didapetin di goddess spring pada bulan spring dan summer ya Ikan ke sepuluh ada rainbow trout bisa kalian dapetin di malat lake dan goddess spring ya Pada bulan spring ya Dan ikan ke sebelas disini ada ceram rainbow trout ya bisa kalian dapetin di underground ya Underground lake di bulan spring teman-teman Terus ikan selanjutnya disini ada sarden ya Sarden kalian bisa dapetin di crystal bay atau di pantai dan di semua musim dia ada teman-teman Ikan paling gampang didapetin Dan ikan ke tiga belas disini ada uncoffee Kalian bisa mendapetinnya di crystal bay Di pantai di summer dan fall ya Disini ada horse markele ya pada ikan ke empat belasnya Disini dia bisa didapetin di crystal bay pada bulan summer dan fall ya Oke selanjutnya white travelly ya White travelly ini adalah ikan ke lima belas Kalian bisa mendapetinnya di underground lake ya Di bulan summer teman-teman Oke makerel disini Ikan ke enam belasnya ya Kalian bisa mendapatkannya di pantai atau crystal bay di bulan summer dan fall Ikan ke tujuh belas disini ada blue mackerel Yang dimana kalian bisa mendapatkannya di pantai atau crystal bay pada bulan summer dan fall Oke disini ada black rockfish yang bisa kalian dapetin di crystal bay atau di danau Eh maksud gue di pantai pada bulan spring ya Black rockfish bisa didapetin di crystal bay pada bulan spring ya di pantai Red rockfish nah red rockfish ini kalian bisa mendapatkannya di bulan spring di danau ya Kolam di pertambangan tuh underground lake Ikan ke dua puluh disini ada sweatfish yang bisa kalian dapetin di goddess spring pada bulan spring dan summer ya Ikan ke dua puluh satu ada des yang bisa kalian dapetin di goddess spring di bulan spring dan summer teman-teman Ikan ke dua puluh dua ini ada lele atau ale kalian bisa mendapatkannya di malat lake atau danau gereja dan juga underground lake yang bisa kalian dapetin di area pertambangan pada bulan summer dan winter dan area goddess spring di summer dan fall ya Ikan ke dua puluh tiga disini ada garden ale bisa kalian dapetin di crystal bay atau pantai pada bulan spring dan summer Kalian juga bisa mendapatkannya di malat lake ya pada bulan summer nih garden ale Oke dark sleeper ya kalian bisa mendapatkannya di malat lake dan gereja spring pada bulan winter ya Oke ikan selanjutnya disini ada catfish ya yang dimana kalian bisa mendapatkannya pada malat lake dan gereja spring pada bulan spring dan summer ya Ikan selanjutnya ada black bass yang bisa kalian dapetin di underground lake di semua musim ya teman-teman Dan disini ada ikan yang ke dua puluh tujuh blotch snake heat ya bisa kalian dapetin di underground lake pada semua musim Disini juga ada tiger globe fish yang bisa kalian dapetin di crystal bay dan underground lake ya pada bulan fall dan winter Dan selanjutnya ada saudaranya raven globe fish kalian bisa mendapatkannya di crystal bay dan underground lake pada bulan fall dan winter Ikan selanjutnya disini ada porgi ya porgi bisa kalian dapetin di crystal bay pada bulan spring dan summer ya Ikan selanjutnya disini ada black porgi saudara juga beda warna doang Kalian bisa dapetin di underground lake pada bulan spring, fall dan winter Dan selanjutnya disini ada ikan yang bernama pie Kalian bisa mendapatkannya pada bulan fall dan ini bisa didapetin di crystal bay ya Dan disini ada ikan cot ya ikan yang saudaranya alaska polok dimana kalian bisa mendapatkannya pada bulan winter saja Dan ini ada di pantai crystal bay dan underground lake Oke selanjutnya saudaranya alaska polok kalian bisa mendapatkannya di crystal bay dan juga underground lake pada bulan fall dan winter ya Oke ketiga lima ada greenling ya greenling disini kalian bisa dapetin di malat lake dan goddess spring pada bulan fall dan winter Dan selanjutnya ikan ke 36 ada amberjack Kalian bisa mendapatkannya di crystal bay dan underground lake pada bulan winter Dan saudaranya young amberjack kalian bisa mendapatkannya di crystal bay pada bulan winter 38 ada chicken ground kalian bisa mendapatkannya di malat lake dan goddess spring pada bulan fall dan winter Mountain ground ya kalian bisa mendapatkannya di malat lake dan goddess spring pada bulan spring ya spring fall dan winter Ikan ke 40 ada letter fish kalian bisa mendapatkannya di crystal bay pada bulan fall ya Dan ada juga black scraper fish yang dimana kalian bisa mendapatkannya di crystal bay di bulan fall dan winter Ikan 42 Pacific herring ya Pacific herring ini bisa kalian dapetin di crystal bay pada musim winter saja Flounder Flounder ini kalian bisa mendapatkannya di crystal bay dan underground lake pada bulan summer ya Ikan selanjutnya saudaranya rike eye flounder Kalian bisa mendapatkannya di underground lake atau crystal bay pada bulan winter Selanjutnya disini ada salmon kalian bisa mendapatkannya di crystal bay dan goddess spring pada bulan fall Ikan ke 46 ada huchen kalian bisa mendapatkannya di underground lake pada bulan summer Dan selanjutnya ikan 47 ada dolphin fish yang bisa kalian dapetin di underground lake ya pada bulan summer Ikan selanjutnya disini ada monkfish ya Ikan monkfish ini bisa kalian dapetin di underground lake pada bulan spring dan winter Ikan selanjutnya disini juga ada tuna teman-teman Tuna bisa kalian dapetin di crystal bay dan underground lake pada bulan fall spring juga bisa ya Pokoknya semua musim dia bisa dapet sih bisa dapet Ikan selanjutnya disini albacore Albacore ini bisa kalian dapetin di crystal bay di bulan spring dan fall ya Oke ikan selanjutnya disini ada light tooth grouper ya Light tooth grouper ini bisa kalian dapetin di crystal bay pada bulan summer Disini juga ada spanish mercurial ya crystal bay di bulan spring Ikan selanjutnya ada nagi ya Kalian bisa dapetin di crystal bay pada bulan spring Dan ikan terakhir yaitu swordfish bisa kalian dapetin di crystal bay dan underground lake pada bulan spring dan summer Nah itulah cara mendapatkan semua fishprint di harvest moon hero of the valley Untuk hasil memancing yang tidak terdaftar dalam fishprint di atas berarti tidak dapat dijadikan fishprint ya teman-teman ya Oke teman-teman sampai sini aja video gue kali ini Gue cuma pengen kasih tau semua cetakan ikan yang bisa kalian dapetin dan cara mendapatkannya dimana aja Gue Genselinus pamit, bye Sub indo by broth3rmax